Bismillahirrahmanirrahim Cara terbebasnya manusia ini dari wabah Di saat di zamannya pada abad ke-10 Masa pertengahan Saat itu juga banyak sekali terjadi beberapa wabah Dan beliau yang dengan izin Allah Mampu untuk bisa menjadi salah satu sumber kebaikan Membebaskan manusia kala itu dengan wabah-wabah yang ada Siapakah beliau? Beliau adalah Al-Hasan Ibn Ali Ibn Sina Abu Abdullah Al-Hasan Ibn Ali Ibn Sina Yang banyak dikenal oleh kita dengan sebutan Ibn Sina Dan banyak orang-orang barat menyebutnya dengan nama Afisena Dan Ibn Sina ini termasuk seorang ilmuwan yang terkenal sekali dalam dunia Islam Karena beliau juga banyak menggeluti berbagai macam dunia keilmuan Dari ilmu agama, dari kedokteran, dari filosof dan lain sebagainya Dan karya-karya beliau sangat fenomenal Dan bagi banyak orang Ibn Sina ini disebut sebagai bapak pengobatan modern Ya, itu disebabkan karena banyak sekali berbagai macam karangan beliau dalam ilmu pengobatan Walaupun sebenarnya bukan hanya sekedar itu saja Ada kanun fitib atau dalam bahasa Inggrisnya itu The Canon of Medicine Ada juga yang dalam Ash-Shifa Yang ditulis oleh beliau dalam 18 jilid Masya Allah, banyak lagi Banyak lagi Ibn Sina menghadirkan buku-buku yang urusannya dengan kedokteran Dan Ibn Sina ini lahir di tahun 370 Hijriah Kurang lebih 980 Masehi di daerah Afshana Ini sebuah kota kecil di wilayah Uzbekistan sekarang Makanya kalau kita datang ke Uzbekistan itu Nanti kita akan jumpai salah satu yang kita kunjungi adalah kampungnya Ibn Sina Ayah beliau itu berasal dari Balgh di Khurosan Kala itu beliau menjadi pegawai tinggi pada masa dinasti Samaniyah Karena di masa itu dinasti Samaniyah yang di tahun 800 sampai dengan tahun 1000 Masehi itu Yang ada di daerah situ adalah penguasanya adalah dari dinasti Samanit Sejak kecil Ibn Sina ini sudah menunjukkan kepandaian yang luar biasa Di usia 5 tahun beliau itu telah menghafal Al-Quran 5 tahun sahabat Dan selain menghafal Al-Quran juga beliau mengenal ilmu-ilmu agama Belajar Dan usia Belajar ketika membahas tentang ilmu kedokteran Karena kita bicara tentang Ibn Sina dan kedokteran gitu ya Itu beliau belajar ilmu kedokteran itu baru dipelajari saat beliau itu usia pada 16 tahun Artinya bukan dari awal Dari awal beliau dididih oleh keluarganya dengan ilmu agama Menghafal Al-Quran Menghafal hadis dan ilmu-ilmu agama yang lain Ya Di usia 16 tahun baru beliau mendekati ilmu kedokteran Atau mencoba untuk mempelajari ilmu kedokteran Ya Walaupun beliau tidak hanya belajar mengenai teori kedokteran Tetapi melalui pelayanan pada orang-orang sakit Langsung terjun mengobati orang sakit Membuat perhitungan-perhitungan pengobatannya sendiri Sehingga menemukan metode-metode baru dari perawatannya Dan itu dimulai dari usia 16 tahun Dan profesinya untuk menjadi dokter itu setahun setelahnya Jadi belajarannya itu setahun gitu ya Setahun setelahnya sudah menjadi dokter di umur 17 tahun Dan kepopulerannya ini Ya beliau disebut sebagai seorang tabib atau dokter ini Ketika berhasil menyembuhkan seorang penguasa dinasti Samania kala itu Nuh bin Mansur Tahun 970 ya Nuh bin Mansur Ketika penguasa dinasti Samania ini sakit Banyak tabib yang hidup di masa itu Bahkan ahli di masa itu tidak berhasil untuk menyembuhkan penyakit sang raja Tiba-tiba ada seorang pemuda usia 17 tahun ini Dengan izin Allah mampu untuk bisa menyembuhkan sang raja Dari situlah dia menjadi terkenal Dan kala itu ketika raja ini memberikan penghargaan Ya penghargaan itu meminta agar Ibn Sina itu menetap di istana Sudah kamu menjadi dokter istana saja Ya paling tidak untuk sementara sang raja ini dalam proses penyembuhan Tapi Ibn Sina kala itu menolak dengan halus Ya tidak mau tinggal di istana Tidak mau menjadi dokter raja Tetapi menolak dengan halus Nah tapi sebagai gantinya Agar tetap bisa tinggal disitu untuk memantau kesehatan raja Maka beliau meminta izin untuk tinggal di perpustakaan kerajaan Yang disitu banyak sekali buku-buku kuno Ya Dan itu diizinkan Dan siapa sangka gitu ya Ternyata dari sanalah Ilmu Ibn Sina ini menjadi makin luas dan makin bertambah Karena beliau hidup di perpustakaan itu Sahabat yang dicintai Allah Ibn Sina juga selain terkenal sebagai seorang yang ahli dalam ilmu agama dan kedokteran Ya beliau juga banyak loh Mendalami berbagai macam ilmu Itu salah satu faedah atau hasil dari beliau tinggal di perpustakaan istana itu tadi Beliau mendalami bidang matematika Logika, fisika, geometri, astronomi, filosofi Bahkan pada usia 18 tahun itu Ibn Sina mendapatkan predikat sebagai seorang fisikiawan Fisikawan ya Ahli fisika InsyaAllah luar biasa Bahkan beliau juga mendalami berbagai masalah-masalah fikih ya Dan tafsir-tafsir ayat ya Tentunya Tafsir ayat yang mendukung dengan ilmu-ilmu yang beliau dalami Nah ketika Ibn Sina berusia 22 tahun Ayahnya meninggal Nah setelah kematian ayahnya ini Beliau mulai berkelana Berkelananya itu antara dua Menyebarkan ilmu dan mencari ilmu yang baru Menyebarkan ilmu, mencari ilmu yang baru Tempat pertama yang menjadi tujuan beliau setelah ayahnya meninggal itu adalah Daerah yang bernama Jurjan Dari situ beliau bertemu di daerah Jurjan ini Dengan guru yang sangat memberikan kesan pada beliau Yaitu Abu Raihan Al-Biruni Lalu beliau berguru kepada Al-Biruni Nah disini ada cerita juga nih Kaitan dengan masalah Apa, kaitan dengan masalah wabah Dan itu yang banyak sekali saat ini diperbincangkan di beberapa media Di Timur Tengah, di Afrika, di Eropa, dan di Rusia yang tadi saya sampaikan ya Karena begini Itu diabadikan oleh murid-muridnya Dan perbincangan itu ada dibuat sebuah film di Rusia gitu ya Ini ketika ketemu Al-Biruni segera Karena sudah mendengar tentang bagaimana Ketangguhan seorang Ibn Sina gitu ya Dan ternyata dia ingin belajar Menjadi muridnya Maka senang luar biasa Al-Biruni kala itu Yang kala itu juga sudah menjadi Tobib terkenal Maka ketika datang Ibn Sina ini Al-Biruni mau menjabat tangan Ibn Sina ini Tapi Ibn Sina tiba-tiba menolak Ibn Sina tiba-tiba menolak dan menjauh dari Al-Biruni Lalu berkata kepada Al-Biruni Ya Sheikh Aku datang dari daerah jauh Dan baru saja beliau juga itu selesai Membuat daerah itu yang Sebelumnya terkena wabah itu Terlepas dari pandemi gitu ya Beliau minta agar Karena tidak datang dari daerah yang sehat Tidak datang dari daerah yang baik Maka beliau minta agar dia itu Diperbolehkan ganti baju itu lah Diminta ganti baju Al-Biruni kala itu masih Belum tahu Dengan baik Ya akhirnya ya sudah Berikan baju yang baru Sebelum beri baju baru Aku minta supaya aku mandi Dengan dibuat Kepadamu Al-Biruni mendengarkan ini Makin lebih tertarik lagi Dengan Ibn Sina gitu ya Dan akhirnya disitulah diletakkan Panduan-panduan yang didasarkan Pada hadis-hadis Nabi SAW Ketika terjadi wabah Ya karena di zaman Nabi juga Pernah terjadi wabah Lalu didetailkan antara Al-Biruni dan Ibn Sina Berbicara tentang Beberapa ta'un yang pernah terjadi Bahkan salah satunya ta'un di Amwas Yang kala itu banyak sahabat Yang meninggal dunia Abu Ubaidah ibn Jara Ya Terus beberapa Sahabat-sahabat mulia yang lain juga Yang wafat disitu gitu Ya Sehingga mereka merumuskan Oh berarti kalau terjadi wabah Itu harus begini Dan itu ternyata yang dilakukan Pada daerah sebelumnya Ya Di satu daerah itu ya Makanya Ini juga beliau Di daerah itu Dikenal untuk bisa Membebaskan Masyarakat situ dari wabah Karena diminta Satu dengan yang lain Saling menjaga jala Ya Satu dengan yang lain Tidak bertemu Bahkan terkenal dengan istilah Arba'inat Arba'inat gitu ya Arba'inat itu orang yang sudah terlalu parah itu Diminta untuk mendiam Untuk berdiam diri Untuk berdiam diri Di satu rumah Itu Empat puluh hari Ya Dan Ternyata betul Dan beliau juga yang Menegaskan gitu ya Bahwa ini virus Tidak serta-merta Bisa langsung diobati Dengan obat-obat tertentu Tetapi dia harus diawali dengan 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 diri kita pribadi Yang kita sebut sekarang ini Dengan imunitas Makanya yang terkenal dari beliau kan Apa Kata mutiaranya gitu ya Al-wahmu Nisfudda Bahwa Kecemasan itu adalah setengah dari penyakit Ya Ini yang bakal membawa Lebih buruk penyakit itu Wal-itmi'nanu Nisfudda Dan ketenangan itu adalah Setengah dari pengobatan Maka ketika mereka itu Menjalani arba'inat itu Diminta untuk berdiam diri Empat puluh hari itu Mereka diminta untuk tenang Untuk tenang Dan yang Beliau sampaikan berikutnya adalah Bahwa sabar menjalani takdir Allah itu Itu adalah Awal muasal dari kesembuhan Jadi beliau melakukan itu Diminta untuk Menyendiri Menyendiri Lalu dengan metode Menenangkan diri Mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga imunitas itu terbentuk Dari dalam tubuh Dan beliau termasuk Yang merancang makanan Ini unik juga gitu ya Beliau disebut dengan Bapak pilaf modern Pilaf itu adalah makanan Yang Banyak kita jumpai Di beberapa daerah Asia Tengah Salah satunya di Uzbekistan Dan ilmu ini juga saya dapatkan Ketika saya datang ke Uzbekistan Yang kala itu belum dikena Belum ada gambaran Bakal ada wabah itu belum Tapi ketika datang ke Kampungnya Ibn Sina ini Diceritakan tentang Bagaimana cara masak Nasi pilaf ini Dan bagaimana beliau Mengatasi wabah yang terjadi Di kampungnya kala itu Jadi teringat lagi gitu Bahwa Metode arba'inat Metode minta cuci dengan cuka Metode Termasuk Apa Ketanangan hati Bahkan makan bertahap Beliau mengajarkan bagaimana Ketika orang makan itu Tidak langsung Mencampur ini dengan ini Dan ketika minum Dijeda dengan nasi Ketika ini Dijeda dengan Tidak boleh langsung Ada ketukan Ini ternyata Masya Allah Luar biasa Yaitu yang Terus dipakai oleh Masyarakat setempat Untuk bisa Membuat Mereka Senantiasa Mampu dalam Kondisi sehat Termasuk Termasuk Makanannya Makanannya itu Makanannya itu Banyak sekali Rempah Makanannya itu Terdiri dari Beberapa makanan Yang secara teori Itu memang Menghambat Bahkan Membunuh Gerak virus Sehingga Makanan itu Nasi Dalam kondisi Karantina Bahasa kita Itu Sehat dengan Sendirinya Karena Dia Mengkonsumsi Makanan itu Dan Kala itu Memang Sengaja Memang Betul-betul Ibn Sina Memasak dengan Tangannya Sendiri Makanya Sekarang Orang Masa itu Dalam jumlah Besar Terus Nasi Pilaf Itu Bukan Tidak Bisa Tidak Jarang Dibikin Dalam Jumlah Kecil Karena Memang Awalnya Dulu Nasi Pilaf Dibuat Oleh Ibn Sina Selalu Jumlah Besar Jangan Heran Sekarang Nasi Pilaf Sekali Dibuat Bisa Seribu Orang Karena Memang Kala Itu Di Masanya Seperti Itu Walaupun Nasi Pilaf Bukan Hanya Sekedar Awalnya Dari Ibn Sina Karena Alexander Degrit Pun Kala Itu Ketika Tahun Berapa Dia 30 Sebelum Masehi Kurang Lebih Ketika Datang Dan Menaklukkan Daerah Asia Tengah Terkesima Dengan Makanan Yang Ada Di Sana Termasuk Salah Satunya Nasi Pilaf Yang Dibawa Akhirnya Dan Diperkenalkan Kepada Orang Di Sana Karena Dia Merasa Ketika Makan Itu Berbeda Ketika Dia Datang Dari Negrinya Datang Ke Asia Tengah Harus Berkali-kali Makan Tapi Begitu Makan Nasi Pilaf Itu Ketika Pulang Ke Negrinya Hanya Beberapa Kali Makan Dan Akhirnya Justru Membuat Badannya Itu Tidak 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 Terasa Sehat Terasa Bugar Maka Itu Juga Yang Dipakai Oleh Amir Timur Ketika Dia Ingin Bergerak Menuju Ke Ankara Yang Akhirnya Dipakai Diminta Untuk Dimasakkan Itu Nasi Pilaf Dan Terbukti Ketika Berangkat Ke sana Dan Prajuritnya Berbekal Nasi Pilaf Itu Kekuatan Yang Mereka Miliki Tidak Seperti Kekuatan Ketika Mereka Makan Makan Biasa Yang Mereka Makan Dan Itu Didasarkan Pada Apa Yang Dibuat Oleh Ibn Sina Amir Timurnya Kalau Alexander Tidak Lain Tapi Amir Timur Karena Hidup Setelah Ibn Sina Maka Didasarkan Pada Apa Yang Ada Pada Ibn Sina Dan Itu Yang Ada Pada Ibn Sina Sahabat Sekalian Jadi Kita Perlu Sedikit Berbahagia Dan Berbangga Karena Ternyata Ini Adalah Ilmuwan Abad Pertengahan Yang Ini Sebenar Ratusan Yang Memang Diakui Bukan Hanya Di Dunia Islam Diakui Di Dunia Pengobatan Barat Bahkan Beliau Juga Disebut Sebagai Bapak Dokter Abad Pertengahan Artinya Banyak Sekali Ilmu Yang Diambil Baik Ilmu Bedah Ilmu Apa Tadi Yang Saya Sampaikan Karena Beliau Itu Seolah Off Of The Box Di Masanya Ketika Orang Memang Belum Mengenal Tentang Anatomi Tubuh Beliau Sudah Menyusun Bahkan Beliau Menyusun Hubungan Dari Rambut Sampai Dengan Kuku Di Tubuh Manusia Ini Itu Lengkap Dalam Kitab Beliau Masya Allah Itulah Dia Ibnu Sina Dan Mudah Mudahan Ini Sebagai Pembuka Saja Dari Situ Juga Nanti Bisa Sahabat Perdalam Lagi Dan Kita Juga Bisa Merujuk Dan Melihat Kembali Di Masa Pandemi Ini Dari Apa Yang Pernah Ditoreh Kan Oleh Ibnu Sina Maka Kita Harus Juga Mengikutinya Bagaimana Kita Menjaga Kebersihan Diri Itu Yang Utama Lalu Setelah Itu Bagaimana Kita Menjaga Kebuka Yang Pertama Yang Disampaikan Oleh Beliau Adalah Jiwa Jaga Jiwa Untuk Tetap Tenang Jangan Pernah Apa Jiwa Ini Stress Yang Akhirnya Menurunkan Imunitas Tubuh Jaga Ketenangannya Dengan Apa Dengan Memperbanyak Ibadah Kepada Allah Karena Allah Menyampaikan Bukan dengan Berzikir Hati Ini Akan Menjadi Tenang Maka Kunci Utama Adalah Menenangkan Jiwa Dengan Menekatkan Diri Kepada Allah Bahkan Ibn Sina Juga Pernah Dalam Beberapa Goresannya Menyampaikan Ini Semua Adalah Takdir Allah Yang Semua Akan Berakhir Baik Apapun Itu Adalah Akhirnya Baik Nah Itu Yang Harus Ada Pada Diri Kita Setelah Itu Yang Diajarkan Juga Oleh Ibn Sina Adalah Menjaga Bugarnya Vitalitas Tubuh Jadi Bukan Berarti Kita Langsung Harus Meringkuk Tidak Tetapi Kita Harus Olahraga Membuka Atau Membuat Tubuh Ini Memberikan Perlindungan Dari Dalam Olahraga Yang Baik Kalau Kita Ini Di Indonesia Banyak Sinar Matahari Ternyata Itu Bisa Efektif Juga Untuk Bisa Meningkatkan Penjagaan Tubuh Sudah Kita Laksanakan Jangan Karena Fiksik Manusia Itu Fitrah Bergerak Bergerak Jangan Cuman Diam Saja Setelah Itu Beliau Menekankan Tentang Makanan Konsumsi Makanan Makanan Yang Menunjang Jangan Justru Di Masa Pandemi Ini Banyak Makanan Yang Mengandung Toksid Kita Makan Makan Yang Mengandung Racun Kita Makan Kita Banyak Mengkonsumsi Makan Yang Baik Buat Tubuh Kita Wabil Khusus Di Masa Pandemi Segala Macem Kebaikan Boleh Ditunjang Vitamin Vitamin Tentunya Karena Memang Jamannya Sudah Berubahkan Ke arah Yang Lebih Modern Setelah Itu Kalau Bahasa Sekarang Protokol Kesehatan Kalau Bahasanya Ibn Sinai Mengikuti Apa Yang Sudah Diarahkan Oleh Nabi Bagaimana Ketika Terjadi Wabah Judan Baros Kusta Di Masa Nabi Nabi Mengatakan Jangan Kau Dekat Dengan Banyak Memandang Artinya Kita Menjaga Jarak Kita Jaga Jarak Kalau Kita Sakit Kita Karantina Karena Memang Nabi Mengatakan Begitu Jangan Kamu Masuk Ke Daerah Yang Di Dalamnya Ada Wabah Dan Jangan Kamu Keluar Kalau Kamu Sedang Di Daerah Yang Ada Wabah Dan Itu Terjadi Antara Umar bin Khattab Dengan Abu Ubaidah Ibn Menjara Dan Setelah Itu Banyak Berdoa Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mensyukuri Nikmah Dengan Sakit Itu Ternyata Ya Allah Ternyata Luar Biasa Kenikmatan Allah Yang Allah Berikan Pada Kita Itu Begitu Banyak Dan Terakhir Menyadarkan Kita Ternyata Kematian Itu Bukan Jauh Seolah Kita Masih Lama Mendukatinya Ternyata Kematian Itu Hadir Di Tengah Tengah Kita Ya Dan Itu Menjadi Pengingat Bagi Kita Karena Cukup Bagi Seorang Yang Beriman Itu Kematian Itu Sebagai Mau Idah Atau Pengingat Sehingga Dengan Itu Kita Lebih Banyak Mengingatkan Diri Kita Pribadi Dan Dengan Mengingatkan Itu Akhirnya Kita Menjadi Manusia Yang Sukses Menjalani Masa Pandemi Ini Karena Pandemi Ini Membuat Kita Menjadi Lebih Dekat Kepada Allah Menjadikan Pandemi Ini Mengbenarkan Cara Pandang Kita Terhadap Dunia Dan Dengan Pandemi Ini Memberitahu Kepada Kita Tentang Hakikat Kehidupan Dan Tujuan Yang Hakiki Dari Kehidupan Di Dunia Ini Yaitu Mengharap Ridha Allah Subhanahu Wa Ta'ala Teriring Doa Diakhir Kepada Sahabat Sahabat Sekalian Yang Mungkin Saat Ini Masih Di Uji Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Penyakit Ini Semoga Allah Segera Sembuhkan Dan Mudah-mudahan Penyakitnya Ini Menjadi Penghapus Dosa Peningkat Kebaikan Bagi Sahabat Sahabat Kita Yang Sudah Ditinggal Keluarganya Rekan Terdekat Dan Sahabat Yang Mudah-mudahan Mereka Semua Wafat Dalam Kondisi Syahid Yang Insya Allah Ini Akan Menjadi Kebaikan Tersendiri Juga Untuk Al-Marhum Dan Bagi Kita Kita Senantiasa Dijaga Dalam Kesehatan Dan Insya Allah Kita Menjadi Hamba Allah Yang Sehat Sehat Dan Afiat Sekian Dari Saya Arifin Nugroha Subhanakallahumma Bihamdika Shadwal La'ilaha Ilanta Stavfiruka Wa'atub Bilai